Kita beralih ke informasi lain, pemerintah seekor penyu belimbing berbebot sekira ratusan kilogram terdampar di Bangka Belitung. Penyu dilindungi itu ditemukan dengan kondisi sirip sebelah kiri sudah putus. Dan pemerintah informasi ini sekaligus menurut perjumpaan kita dan kita simak informasinya berikut ini. Terdamparnya penyu belimbing di perairan Tanjung Ular, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Senin Siang. Yang membuat warga kaget pasalnya kejadian ini baru pertama kali terjadi di Pulau Bangka. Saat ditemukan kondisi salah satu siripnya putus. Meski begitu pemerintah, kondisi umum penyu berbebot sekira ratusan kilogram itu dinyatakan sehat dan sempat dirawat sementara di daerah Muara Sungai, Penggalang. Selasa siang, satwa langka dan dilindungi itu akhirnya dilepas di perairan Tanjung Kalian yang merupakan perairan teduh dan tidak berkelombang tinggi. Terima kasih telah menonton!